Hari ini saya ingin sampaikan mengenai perkembangan dunia Islam Karena sebelum prosesi datangnya Islam ke Indonesia Tentu ada perkembangan dunia Islam ya Nanti kita akan diskusikan juga mengenai bagaimana Tokoh-tokoh dan ilmuwan-ilmuwan Ilmuwan-ilmuwan Islam yang ada di dunia Sehingga nanti baru lahirlah tokoh-tokoh pembaharu yang ada di Indonesia Dan kemudian faktor-faktor lahirnya gitu kan Apa namanya Organisasi-organisasi Salah satunya adalah organisasi yang kita kenal dengan Muhammadiyah Nah maka tentu kita harus telusuri bagaimana perkembangan-perkembangan Sejak zaman apa namanya ya Zaman tabi'in ya Mungkin tabi'in kali ya Zaman-zaman para ulama-ulama salafus salih ya Mereka tentunya adalah orang-orang yang paling berjasa Dan termasuk juga tadi mengenai bagaimana awal mulanya Islam masuk ke Nusantara Dulu namanya Nusantara ya Belum Indonesia ya Itu perlu kita ingat bahwa Banyak pandangan-pandangan dan pendapat ya Tadi udah disampaikan ada versi Gujarat Gujarat ada versi 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 ya Versi Versi ya Ada lagi Tapi Tapi yang jelas Kalau menurut informasi dan histori yang paling akurat itu adalah dari Bahkan dari zaman khalifahnya Ali bin Abi Talib Itu udah Pernah diutus gitu ya Orang-orang Kepercayaan gitu Ulama gitu ya Untuk menyebar Menyebarkan Islam di Nusantara Nah itu yang disampaikan tadi Ada dari kalangan-kalangan Apa namanya Keturunan-keturunan Nabi gitu ya Keturunan-keturunan keluarga Nabi Dikana dengan Syarif tadi kan Makanya Atau orang Syarif atau apa tadi Satu lagi Syarif Ya Artinya apa Mereka itu adalah ulama gitu ya Jadi bukan pedagang Kemudian masuk Islam Baru menyebarkan Islam Bukan begitu Tapi memang benar-benar ulama Ulama yang terkemuka Yang kemudian diutus Oleh para Pemimpin-pemimpin Islam Di saat itu Datang ke Indonesia Untuk menyebarkan Islam Mungkin teman-teman nanti bisa Dengarkan juga videonya Ceramah Ustadz Hadi Hidayat Itu ada Menjelaskan tentang Bagaimana Silsilah juga gitu ya Dan termasuk juga Ada yang tertarik Ada keistimewaan Bahwa Ternyata Kejimandalan ini Juga ada keturunan dari Dari Wali Songo gitu ya Wali Songo Maulana Malik Ibrahim itu kalau masalah Itu adalah Salah seorang Ulama yang diutus Untuk menyebarkan Islam Di Nusantara di saat itu Nah makanya Itu Selesilannya nanti bisa Kita lihat di Segmen Materi yang kedua nanti Minggu depan Oke ya Mungkin Sekulumit Kita udah terbayang Bagaimana proses ya Perkembangan Islam Di Nusantara Di saat itu Dan bagaimana Proses masuknya gitu ya Tapi tidak menutup Kemungkinan juga Memang ada Dari pedagang-pedagang itu Kan gitu ya Yang mereka Berlayar Ke Nusantara Kemudian menyebarkan Islam Di Tanah Jawa gitu ya Tapi yang paling kita Ingat Yang harus kita Garis bawahnya adalah Wali-wali itu Wali-wali Songo itu adalah Orang-orang Pilihan Ulama 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 yang diutus Ya kan Oleh para Apa namanya Para Pemimpin-pemimpin Ada yang tadi dari Turki juga Ya kan Kemudian Dari berbagai macam Belahan Dunia lah gitu ya Mereka itu diutus Ke Indonesia Untuk menyebarkan Menyebarkan Ajaran Islam Kalau gak salah Ada juga ceramahnya Ustadz Bakhtiar Nasir Mengenai Sejarah Ulama-ulama Yang Yang menyebarkan Agama Islam Di Nusantara Makanya Sebelum Datangnya Kolonial Atau penjajahan itu Islam itu sudah ada Dan sudah Berkembang Dilihat dari Kerajaan-kerajaan Ya kan Benar ya Kerajaan-kerajaan Islam Dulu gitu ya Nah Dan Kejayaan di saat itu Sangat Sangat Meningkat Sangat Ya Ter Inilah Makanya Sampai-sampai Kolonial Pengen menguasai Ya kan Di samping juga Menguasai Kekayaan Bangsa Nusantara Di saat itu Juga kan Menguasai hasil bumi Dan juga Mereka bertujuan Untuk Menyebarkan Misi-misi Agama mereka Melalui Penjajahan itu Nanti di Kisahnya Kejimandalan Juga akan terlihat Nanti Bagaimana Kejimandalan Dan istrinya Nyai Siti Walida itu Membentengi Membentengi Umat di saat itu Karena banyaknya Terjadinya Apa Kristianisasi Atau Misionaris-misionaris Yang datang Dari Kolonial Ingin Memurtadkan Umat Islam Di saat itu Makanya Dari situ juga Salah satu Latar belakangnya Umat Islam Latar belakangnya Kejimandalan Ingin mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah Karena melihat Banyaknya umat Islam Yang sudah tidak Berpegang teguh Kepada Ajaran Islam Oke kita lihat Sebagai pembukaan Bahwa Islam Mengalami Perkembangan Dan kemajuan Nah itu yang tadi juga Sempat dibahas Mengenai Perkembangan Islam Di abad ke-7 Itu kan Waktikan sudah Jauh gitu ya Sebelumnya Sampai abad ke-10 Nah kita lihat Tadi ada Dibahas juga Tentang Perluasan Ya Kemajuan Islam itu Bagian Salah satunya Kita lihat Ya Adanya perluasan Meliputi Versia Dan Sampai Andalusia Banyaknya melahirkan Para ilmuwan-ilmuwan Baik di bidang agama Maupun Bidang ilmu umum Seperti Di bidang agama itu Bisa kita lihat Contohnya Di bidang ahli Ilmu syariat Ya Ilmu syariat itu Ada Imam mazhab Ya Imam mazhab Adanya mazhab-mazhab Itu adalah Bagian dari bentuk Perkembangan Dan kemajuan Ya Islam Di Di saat itu Kemudian ada lagi Ini kita ringkas-ringkas saja Waktunya sangat sempit Ada lagi Yaitu Wasil bin Atta Dan Hasan Asyari Di bidang suluddin Ya Bidang ilmu Agama ya Suluddin Kemudian Ada lagi Imam al-Ghazali Dan Abu Mansur Ya Di bidang Bidang tasawuf Ada lagi Al-Kindi Al-Farabi Al-Farabi Dan Ibn Rush Di bidang ilmu Fisafat Islam Nah ini yang menarik Adalah Ibn Sina Dan Al-Razi Ini ahli Obat-obatan Dan formasi Dan bahkan Ibn Sina ini Dikenal juga dengan Ilmu kedokterannya Kedokteran Islam Jadi Ada Suatu keistimewaan Bagi ulama-ulama dulu Mereka itu Disamping ulama juga Mereka adalah Ahli ilmu Ya kan Sain Sain gitu ya Sain Apa istilahnya Ilmuwan-ilmuwan Ilmuwan-ilmuwan Yang memiliki Keahlian Bermacam ragam Bermacam ragam Keahlian Termasuk juga Yang paling menarik Itu Ibn Khawli Juga Dia Ini adalah Salah satu Keahliannya Ibn Sejarah Tapi Dia juga Bisa dikenal dengan Ahli ekonomi Politik Bahkan pemerintahan Ahli bahasa Dan juga Pendidikan gitu Jadi sangat luas sebenarnya Kalau kita lihat ya Kemampuan-kemampuan Ulama-ulama terdahulu Itu sangat berbeda Dengan Ulama-ulama Yang ada saat ini Kalau dulu itu ya Multidisipliner lah gitu Memiliki ilmu yang Berkeragaman Bermacam-macam Meskipun dia Seorang ulama Tapi juga ahli Di bidang Ilmu umum Nah inilah Sebenarnya Kalau kita lihat Perkembangan Dan kemajuan Yang terjadi Pada abad yang ke-7 Sampai Ke-10 Masa kemunduran Ada masa kemunduran Ya Di dalam Sejarah Peradaban Islam itu Disamping ada Kemajuan dan Perkembangannya Tentu ada Kemundurannya Nah ini juga Nanti akan menjadi Latar belakang Secara Ya secara umum Kenapa Kejimadalan Mendirikan Mendirikan Muhammadiyah Karena melihat Banyaknya Umat-umat Islam Yang di saat itu Sudah tidak berpegang Teguh kepada Pada ajaran Islam Makanya Banyak di antara mereka Yang melakukan Perbuatan-perbuatan Syirik Tahayul Hurafat Dan juga melakukan Bid'ah-bid'ah Yang dolalah Nah ini Juga bisa ditemukan Nanti bagaimana Ya Kita Lihat Di zaman Kemunduran Islam itu Pintu Istihtihah tertutup Istihtihah itu kan Ya Istilahnya Adalah menghasilkan Pemikiran-pemikiran Keilmuan ya Atau bahasa lainnya Adalah Istihtihah itu Orang-orang yang bersungguh-sungguh Dalam menghasilkan Suatu Pemikiran Ilmu Ya Suatu ilmu Ya Atau kalau sekarang kan Orang yang menghasilkan Fatwa itu kan Beristihah Ya Istihtihah itu Boleh dilakukan Apabila Memang di dalam Al-Quran dan Hadis Tidak ada Secara rinci Maka istihtihah dilakukan Istihtihah itu Ya digali Hukum-hukumnya Ya Digali hukum-hukumnya Dan kemudian Orang yang beristihah Juga tidak Sembarangan Kalau dulu Perorangan bisa beristihah Makanya Kalau misalnya Ulama Imam Syafi'i Hambali Maliki Misalnya Dia bikin Suatu madhab Atau suatu pendapat Istihtihah kan juga pendapat Ya gitu ya Kalau dulu Para ulama bisa Suatu orang beristihah Ya kan berpendapat Karena keilmuannya Sangat mumpuni Kalau sekarang kan Istihtihah itu Dilakukan secara Berjama'i Berjama'ah Berame-rame Jadi para ahli Ngumpul Kemudian Musyawarah Ya kan Kemudian Mengeluarkan Pemikiran-pemikirannya Maka lahirlah Sebuah Kesepakatan Kan gitu ya Makanya ada namanya Ijimah para ulama Sepakat para ulama Kalau dulu Dengan sendirinya Bisa beristihah Maka ketika itu Kemunduran Islam itu Di saat itu adalah Salah satunya Tidak boleh beristihah Tertutupnya pintu Istihah Kemudian Umat Islam Terpecah belah Dalam firqah-firqah Dan mazhab-mazhab Ya ini Salah satu Kemunduran juga Terpecah belah Dalam firqah-firqah Masing-masing Bikin golongan Sendiri Masing-masing Punya Apa namanya Komunitas-komunitasnya Sehingga umat Sehingga umat Di saat itu Bingung Mau ngikutin yang mana Mau milih yang mana Mau Sepakat dengan 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 siapa Nah ini Bagian dari Dari Kemunduran umat Islam Ada lagi Krisis dalam Bidang pengetahuan Umat Ya Terbelunggu oleh Pikiran itu sendiri Maksudnya gini Kemunduran umat Islam itu Dilihat dari Taklit Taklit buta Orang yang fanatik Fanatik yang Merasa Paling benar Sendiri Sekarang juga banyak Ya kita lihat Bahwa Kadang-kadang juga Baru ngaji Satu kali gitu ya Nah udah fanatik banget Udah nyalah-nyalahin orang Bidah-bidahin orang Nyesatin orang Gitu ya Nah Kalau dia Enggak sama dengan Kalau dia beda Dengan jamaahnya Itu dianggap Sesat Ada juga begitu Atau keluar dari Islam Banyak Pemikiran-pemikiran Yang Membuat Islam ini Menjadi mundur Maka Di dalam Kemunduran Islam itu Bagian salah satunya adalah Orang Kalau terlalu fanatik Fanatik terhadap Ini Pemikirannya Pengetahuannya Ya Sehingga Tidak bisa Berkembang Ilmu-ilmunya Itu-itu aja Namanya fanatik Dia tidak akan menerima Dan ada lagi Dia tidak akan menerima Kalau ilmu itu Tidak dari Burunya sendiri Atau buru yang dia sukai Nah Ini fanatik-fanatik Seperti ini Ini adalah bagian Dari masa Kancuran Atau Kemunduran Kita boleh Fanatik Tapi fanatiknya itu Kita harus tahu Dasar Ya Ini sebenarnya Tidak fanatik Ittiba Level kita itu Dalam beragama itu Ada Ada Tiga Pertama itu Adalah istihad Kita bisa Menggali sendiri Tahu sendiri Faham sendiri Misalnya mengenai Suatu ayat Misalnya Ayat Mengenai Mencari Suatu hukum Atau Menggali Sebuah Produk hukum Kemudian kita bisa Menggalinya Kita bisa Membahas Karena kemampuan kita Misalnya kan Kemampuan keilmuan kita Tapi itu Tidak bisa Tidak mungkin Karena kita ini Ilmunya sangat terbatas Karena untuk menjadi Seorang Mustahid itu Sangat Sangat berat Orang yang bisa Mengeluarkan Suatu pendapat Ya Kalau sendiri itu Justru tidak kuat Tidak bisa Diperpegang Nah Oleh orang lain Tapi justru Kita bersama-sama Baru bisa Jadi Istihad secara sendiri Itu tidak bisa Dilakukan saat ini Susah Karena mengingat Kemampuan manusia itu Sangat Sangat terbatas Beda dengan Ulama-ulama terdahulu Nah Kemudian Yang berikutnya Krisis sosial politik Nah Tidak terciptanya Kerukunan umat Islam Yang pada akhirnya Dimanfaatkan oleh Orang Orang asing Nah ini contohnya nih Pada zaman itu Bagdad Diancurkan oleh Bangsa Mongol Ya kan Kordova Diancurkan oleh Pasukan Salib Di saat itu Ini bagian dari Kemunduran-kemunduran Coba kita lihat Salah satunya Kordova itu Sekarang apa itu Negaranya Spanyol ya Ya Kalau gak salah Iya Sekarang banyak Negara-negara Atau Bangsa-bangsa yang dulunya Sangat Sangat Maju Di zamannya itu Sehingga Ya Karena tidak bersatunya Umat Islam Akhirnya Disitulah kesempatan Bangsa-bangsa lain Masuk Ya kan Untuk menghancurkannya Berikutnya Lemahnya umat Islam Di bidang politik Dan kekuasaan Mengibatkan negara-negara Islam Banyak dijajah Oleh barat Nah ini termasuk juga Islam yang ada Di Nusantara itu kan Karena Sudah adanya Sudah melihat Kelemahan-kelemahan Yang ada Di suatu negeri Suatu bangsa Akhirnya Datanglah pengaruh-pengaruh Pengaruh-pengaruh Luar Sehingga Ya Kita Dijajah Ini ada Inggris Menjajah Mesir India Pakistan Dan Malaysia Perancis Menguasai Bindu Afrika Dan Belanda Dan Jepang Menguasai Apa Menguasai Indonesia Di saat itu Berarti Rata-rata Negara-negara Yang dulu Islam itu Sangat berkembang Ya kan Itu Yang Islam yang sangat maju Itu Ada kemunduran Kemunduran Ya Setelah Perpecah belahan Antara umat Islam Kemudian Datanglah Ya Bangsa-bangsa asing Dari Barat Juga Ingin Menguasai Negeri-negeri Yang lagi Tidak stabil Kan begitu Maka Ini adalah Upaya Bagi mereka Untuk mudah Merauk keuntungan Apalagi Kalau misalnya Ada yang Perkhianat Dari bangsa itu Bisa Bisa hancur Oke Berikutnya adalah Terakhir Waktunya Mepet Saya hanya ingin Sampaikan Ada beberapa Tokoh-tokoh Pembaharu Di dunia ini Ya Yang dikenal Dalam sejarah itu Muhammad bin Abdul Wahab Di Arab Saudi Jamaluddin Al-Afghani Dan Muhammad Abdu Rashid Ridho Di Mesir Jamaluddin Muhammad Abdu Dan Rashid Ridho Rashid Ridho Itu adalah Ya Tokoh-tokoh Yang juga Termasuk Apa namanya Dan juga Termasuk Yang menjadi Inspirasi Ya kan Dari Pemikiran Kejiman Dahlan Dalam Dalam Berorganisasi Juga Jadi ini Tokoh-tokoh Inspirasi Rashid Ridho Muhammad Abdu Yang dari Mesir ini Adalah Juga Tokoh-tokoh Yang menginspirasi Kejiman Dahlan Dalam Mendidikan Organisasi Muhammad Dia Pemikiran-pemikiran Dialah Yang diadopsi Juga oleh Kejiman Dahlan Karena ini adalah Tokoh-tokoh Pembaharu Islam Kemudian Ada lagi Mustafa Kemal Dan Muhammad Akib Di Turki Meskipun Kita Enggak terlalu Kenal Syed Ahmad Khan Dan Syed Amir Dan Muhammad Iqbal Muhammad Ali Jinnah Di India Dan Pakistan Ini Tokoh-tokoh Pembaharu Yang lain Yang bisa kita Lihat Dari berbagai Negara Sebenarnya Kalau kita Telusuri Dalam sejarah Itu Banyak sekali Banyak sekali Tokoh-tokoh Pembaharu Islam Yang ada Di saat itu Cuma Hanya Keterbatasan Kita saja Untuk Menggali Menggali Materi-materinya Nah Perlu kita ingat Disini Ada Kebangkitan Islam Di Nusantara Di Indonesia Beberapa Organisasi Ini Bagian dari Kebangkitan Islam Itu Kesimpulannya Dapat kita Lihat Beberapa Dari Organisasi-organisasi Yang pernah ada Dan sekarang Alhamdulillah Masih ada Ya Contohnya Sumatera Tawalib Yang didirikan Oleh Apa Ya Oleh Haji Jamil Jambe Ya Jambe Di Minangkabau Sumatera Tawalib Tawalib itu Kan Sampai sekarang Masih ada Masih berkembang Dengan pendidikan Ya Yang kedua Ada lagi Jamiatul Khair Yang dirikan oleh Sayyid Muhammad Fakhir Dan Sayyid Muhammad Bin Abdullah Bin Syihar Jamiatul Khair Memang Sekarang Ada gak Masih ada gak Jamiatul Khair Kayaknya Ini ya Ada lagi Syarikat Islam Yang didirikan Tahun 1911 Seman Hudi Di Solo Nah ini juga Tidak begitu Familiar Sampai sekarang Juga Sepertinya Organisasinya Sudah tidak jalan Walau alam Kita Keterbatasan ilmu juga Muhammadiyah Ini baru kita Ini yang kita Fahami ya Dalam materi Perkulian kita ini Bahwa Muhammadiyah ini Ya adalah Salah satu Organisasi yang Dulu pernah ada Bahkan didirikan Sebelum Kemerdekaan Di zaman Penjajah Belanda itu 1912 Itu yang masih Eksis Atau yang paling Eksis sampai sekarang Di samping juga Sudaranya Ya Atau adiknya Yaitu Nahdlatul Ulama Adiknya itu Ya Jadi ada Muhammadiyah Siapa yang Mendirikan Kejimadalan Di Yogyakarta Tanggal 19 Maaf Tanggal 18 November 19 12 Kemudian Al-Irsyad Nah ini masih Eksis juga Sampai sekarang Al-Irsyad ini Didirikan oleh Ahmad Asurkati Ya Meskipun dia Berasal dari Sudan Arab ya Arab Sudan Tapi Dia adalah Termasuk tokoh-tokoh Ya Yang Mengembangkan Ya Organisasi Sebuah organisasi Yang dikenal Dengan Al-Irsyad Di Indonesia Masih ada Masih Persis Persis juga Sama Di Bandung Oleh Hassan Dan juga Muhammad Nasir Serta Isha Ansori Ini adalah Tokoh-tokoh Pembaru juga Persis Biasanya Kalau teman-teman Kita dari Persis itu Banyak yang Pakai Pakai Candel juga Kalau di Pesantren Ada Teman kita Disini juga Mahasiswa kita Juga Dia dari Persis 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 itu Persatuan Islam Persatuan Islam Kemudian Ada lagi NU Ini Sudah tidak diragukan lagi Memang NU Meskipun Umurnya Paling mudah Di antara Organisasi Yang kita sebutkan Tadi Baik yang Masih ada Mampu yang tidak ada NU Ini didirikan Oleh Kiyashim Asyari Dan Wahab Hasbullah Ya Pada tanggal 31 Januari 1926 Jadi sangat jauh Jaraknya Umurnya Dari Organisasi Yang tadi Sebelumnya Yang paling dekat Persis Al-Irshad Dan Muhammadiyah Seperti Syarikat Islam Tadi Ya kan Seperti Apa lagi Tadi itu Nah itu Sangat lama Ya Jamiatul Khair Juga tadi ya Ada lagi Jamiatul Wasliya Ini di Medan Ya Sheikh Muhammad Yunus Dan Sheikh Hasan Masum Di Medan Ya Biasanya Jamiatul Al-Wasliya Ini banyak Pesantra-pesantra Ini juga Ya Sampai ada Perguruan tingginya Juga Tapi Ngomong-ngomong Masalah Apa namanya ya Amal usaha Itu Muhammadiyah Yang lebih Lebih Dominan Terutama Di bidang Pendidikan Dan Kesehatan Serta Sosial Pendidikan Banyaknya Sekolah-sekolah Baik Mulai dari Paut TK Sampai SMP Dan SMA Dan Dan Lebih Exist Juga Di Perguruan tinggi Bisa Kita Lihat Data Terakhir Itu Kalau Enggak Salah Saya Baca 176 Perguruan tinggi Yang dimiliki oleh Muhammadiyah Kalau Sekolahnya itu Lebih Lebih Banyak Lagi Sampai Ribuan Ya Muhammadiyah itu Kalahnya Di Di Pesantren Nah itu Memegang Rekornya Memang ANU ANU Memang Lebih Menang Di Bidang Pendidikan Yang berbasis Pesantren Terutama Pesantren Yang berbasis Salafiyah Atau Tradisional Ada lagi Persatuan Umat Islam Ini juga Udah gak ada Ya Abdul Halim Majerengka Dan Kiesan Lusi Dari Tuka Bumi Tapi Kalau gak salah Pesantren Pesantren Dari Keterunan Keterunan Cucu Cicit Ini Itu masih Jalan Cuman yang Belum saya Tahu Ini Mengenai Organisasinya Soalnya Tidak begitu Eksis Kita dengar Persatuan Umat Islam Kemudian Itu yang Terakhir Mengenai Tadi Mengenai Apa namanya Organisasi Organisasi Yang pernah Berkembang Dan masih Eksis Sampai Sekarang Bisa Nanti Kita Crosscheck Lagi Mengenai Organisasi Organisasi Yang terutama Yang masih Aktif Sampai Sekarang Dan juga Berkembang Yang kita Tahu Yang paling Populer Sekarang kan NU Dan Muhammadiyah Persis Al-Irshad Itu sih Yang Lebih Dominant Tawalib Para Para Itu Sangat Masih Eksis Dan Sangat Berkembang Sampai saat ini Kalau yang lain-lainnya Al-Wasliah Juga di pesantrennya Masih Berkembang Tapi ada Beberapa Memang Ya Di bidang Organisasinya Itu tidak Terlalu Berkembang Oke Ada pertanyaan Itu organisasi Islam Itu organisasi Islam Masih ada Kalau kita lihat Ada Cuman Itu kan Ini kan Zaman-zaman Yang memang Zaman-zaman Awal-awal Kemerdekaan Dan sebelum kemerdekaan Ini Kalau itu kan Baru gitu kan Baru Sangat baru lah Tapi Ya itu tadi Itu kan Lembaga-lembaga Dawah saja Organisasinya Gak sebesar Seperti yang Kita diskusikan Yang ini Ya Kalau ini kan Memang benar-benar Memangioritas lah Di saat itu Dan sampai sekarang Ya kan Tapi kalau yang Untuk disebutkan itu Bagian-bagian Bagian-bagian Lembaga-lembaga Dawah Kecil ya Yang memang Keberadaannya Setiap daerah Ada juga Cuman kan Tidak Berkembang Secara Pesat Dan India Juga memang Berumur Masih Sangat baru Kalau ini Ini kan kita Peribaratan Yang Yang istilahnya Yang dari Satu abad Iya kan 80 tahun Satu abad Lebih Seperti yang Kita Tadi Jadi Muhammadiyah itu Sebenarnya Maknanya Kan tadi Udah jelasin ya Muhammadiyah Jadi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Iya itu Mengikut Nabi Muhammad Jadi Artinya Bermuhammadiyah Berarti adalah Mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Muhammad Jadi Orang-orang yang Sentiasa Mengikuti Ajarannya Perlakunya Jejak langkah-langkah Rasulullah Berarti Itu berarti Kita adalah Muhammadiyah Sebenarnya Umat Islam ini Kalau dia berpegang Teguh pada Al-Quran dan Hadis Dan mengikuti Jejak-jejak Nabi Muhammadiyah Secara Perjuangan Langkah-langkah Perjuangannya Mungkin tidak Ya Secara Anggul-anggul Tahan Orang-orang yang Ya Muhammadiyah Kalau dia ikuti Al-Quran dan Sunnah Karena semuanya Landasannya Begitu Atau Arti yang lebih Spesifik Muhammadiyah itu Adalah Gerakan Islam Da'wah Amar-Marum Naim Mungkar Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Demi terwujudnya Masyarakat Yang Islam Ya Masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Inilah yang menjadi Visi Misi Muhammadiyah juga Sudah satu menit lagi Habis Nah ini tadi ya Jadi banyak Kata belakangnya itu Karena banyaknya Kurafat Syirik Tahayul Kepercayaan-kepercayaan Telhadar Benda-benda Benda-benda Bahkan pada Kubur-kubur keramat Kayu-kayu Besar Yang dianggap Memiliki Kekuatan-kekuatan Gaib Nah Inilah Sehingga Kajiman Dalam itu Melihat Bagaimana Banyaknya Umat Islam ini Sudah Tercampur Baur Amalannya Sudah rusak Dengan Kurafat-kurafat dan Tahayul Akhirnya Maka muncullah Muhammadiyah Ya Muncullah ide Untuk Kembali Meluruskan Ya Masyarakat itu Mengajak Kepada Kepada Ajaran Maka inilah yang Dimaknai dengan Pembaruan itu tadi Tajdid Jadi Muhammadiyah itu Gerakan Tajdid Artinya apa Tajdid itu Pembaharuan Bukan membawa Agama baru Bukan membawa Mazhab Atau membawa Aliran baru Tapi Membawa Atau Mengajak Umat Islam Di saat itu Untuk kembali Kepada Ajaran Islam yang asli Al-Rujuk Al-Quran Al-Quran Al-Quran